Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas Mengenai mafia minyak goreng Dan implikasinya Karena kalau kita lihat berita teman-teman Sudah ada beberapa orang Yang dijadikan tersangka Terkait mafia Minyak goreng, dimana Mafia ini bergerak Bersama-sama tentunya Karena korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri Ada beberapa Kelompok atau orang yang Melakukan ekspor Minyak goreng di saat Masyarakat, rakyat Indonesia Membutuhkan minyak goreng, sehingga Yang terjadi apa? Ketika minyak goreng itu diekspor dalam jumlah Besar, yang terjadi Di dalam negeri adalah kelangkaan Kelangkaan minyak goreng, sehingga yang Kita lihat, banyak ibu-ibu Yang antri untuk mendapatkan minyak goreng Dan itu pun kemarin Juga direspon oleh Ketamu PDIB, Megawati Soekarno Putri Dimana beliau itu heran Kenapa ibu-ibu itu kok antri minyak goreng? Padahal apakah Tidak ada cara lain untuk memasak Selain menggunakan minyak goreng? Misalnya merebus, mengkukus Itu kemarin yang disampaikan Megawati Dan Apa yang disampaikan Megawati Juga mendapatkan respon dari emak-emak Kalau untuk merebus, mengkukus Itu tidak perlu diajari Ibu-ibu sudah bisa Nah Terjadi kelangkaan itu Karena ada mafia Jadi emak-emak yang menyampaikan itu Saya pikir luar biasa teman-teman Jadi lebih peka Dari politisi yang ada di sana Jadi kepekaan ibu-ibu adalah Kelangkaan minyak goreng Itu karena ada mafia Dan terbukti teman-teman Hari ini Beberapa mafia sudah ditangkap Dan menjadi tersangka Nah terkait itu semua teman-teman Kemarin ada pernyataan Yang disampaikan Mas Sinton Pasar Ibu Bahwa Terjadinya Ekspor Minyak goreng mentah Dan di sana ada Fundraising Artinya urun dana Dan itu digunakan untuk Wacana penundaan pemilu Dan perpanjangan Masa jabatan presiden Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil teman-teman Berita dari Detek News Mas Sinton dapat info Korupsi ekspor minyak goreng Diduga Untuk dana isu Tunda pemilu Wow Ini semakin menarik teman-teman Hari semakin hari Dari Mas Sinton Pasar Ibu Yang kemarin mengkritik Lutpin Sar Panjaitan Mengenai big data Kali ini Mas Sinton Mengkritisi terkait Isin ekspor minyak goreng Ada kaitan dengan Wacana penundaan pemilu Dan perpanjangan Masa jabatan presiden Kita baca teman-teman Beritanya Anggota DPR RI Fraksi PDIB Mas Sinton Pasar Ibu Mengungkapkan Memiliki informasi Kasus dugaan korupsi Pemberian izin ekspor Minyak sawit mentah Atau Crude Palm Oil CPO Merupakan bentuk Urundana Fundraising Untuk membayai Wacana penundaan pemilu 2024 Sekaligus Perpanjangan Masa jabatan presiden Ya Saya ada informasi Menyampaikan ke saya Bahwa dia Memberikan senyalmen Ya Menduga bahwa Sebagian dari Kelangkaan minyak goreng Dan kemudian Harganya dibikin mahal Dan mereka Mengutamakan ekspor Karena kebutuhan Fundraising Untuk memelihara Dan menunda Pemilu itu Kata Mas Sinton Pasar Ibu Kepada wartawan Di Jakarta Sabtu 23 April 2022 Jadi Fundraising Itu adalah Urundana Urundana Yang ini Ada kaitannya Dengan Wacana Perlundaan pemilu Dan perpanjangan Masa jabatan presiden Anggota komisi Keuangan Dan perbankan Itu kemudian Mengaitkan Deklarasi dukungan Terhadap ide Wacana Tiga periode Yang dilontarkan Sejumlah Petani plasma Mereka Kata Mas Sinton Disebut sebagai Binaan korporasi besar Yang berkaitan Dengan produksi Minyak Sawit mentah Atau CPO Kemudian Ada deklarasi Deklarasi Untuk perpanjangan Masa jabatan presiden Dari petani-petani Plasma Binaan korporasi besar Background itu tadi Dalami aja Ya Kalau saya sih Mendengar Ada sinyalemen Kesana Jadi sinyalemen Kelangkaan minyak goreng Kemudian harga-rega Yang mahal Ya ini kan Dimanfaatkan betul Kata politisi PDIB itu Tapi Situasi internasional Harganya sedang tinggi Kemudian Kebutuhan dalam negerinya Kenapa gak dipenuhi Gitu loh Kan ada indikasi Kesitu Ya Untuk apa duitnya Lanjutnya Lebih lanjut Dia menilai Informasi yang dia dapat Perlu ditentak lanjuti Melalui penyidikan Yang dilakukan Kejaksaan Agung Soal Kasus Dugaan Tindak bidana korupsi Tipikor Minyak goreng Dia meminta Penyidik Kejagung Mendalami soal Para petani Dibalik kartel Minyak goreng Iya dong Dalami Kejagung Apalagi sudah Ditangani Kejaksaan Agung Maka harus kita support Jaksa Agung Untuk menelusuri itu Termasuk Aktor dibalik Memainkan Oligopoli Kartel itu Katanya Untuk diketahui Dugaan itu Sebelumnya Sempat disampaikan Oleh Masinton Lewat Cuitan di akun Twitter pribadinya Korporasi besar Perusahaan sawit Yang ikut Memobilisasi Dukungan Perpanjangan Jabatan Presiden Tiga Periode Harus diberi Sanksi Selain berkontribusi Kelangkaan Dan Kenaikan harga Minyak goreng Juga ikut Berpartisipasi Melawan Konstitusi Kata Masinton Seperti yang Dilihat pada Minggu 24 April 2022 Nah Itu teman-teman Yang disampaikan Masinton Dimana Masinton itu Mendapatkan Informasi Informasi Bahwa Korupsi Ekspor Minyak mentah Kelapa sawit Itu Ada indikasi Korupsi Dan Ini ada Kaitannya Dengan Fundraising Jadi Urun dana Untuk Wacana Perundahan Pemilu Dan Perpanjangan Masa jabatan Presiden Nah Teman-teman Kalau yang Berbicara itu Oposisi Mungkin Orang Tidak Percaya Banyak Yang tidak Percaya Tetapi Ini yang Menyampaikan Adalah Koalisi Pemerintah Kadar BDIP Masinton Pasar Ibu Nah Ini Saya pikir Perlu Ditindak Lanjuti Oleh Kejaksana Agung Yang Kini Tengah Mengusut Korupsi Terkait Minyak Goreng Oleh Karena Itu Teman-teman Dengan Kejadian Ini Maka Saya Melihat Perlu Ada Tindak Lanjut Terkait Apa Yang Disampaikan Oleh Masinton Pasar Ibu Benarkah Ijen Ekspor Minyak Goreng Itu Ada Kaitan Dengan Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Karena Kalau kita Lihat Kemarin Teman-teman Banyak Deklarasi Di mana-mana Bahkan Kemarin Abdesi Yang Melakukan Pertemuan Dengan Mendakri Juga Presiden Disitu Ada Lut Binsar Panjaitan Bagaimana Bisa Kepala Desa Seluruh Indonesia Itu Berkumpul Di Senayan Estora Senayan Lalu Menyampaikan Aspirasi Nah Untuk Berkumpul Itu Kan Perlu Dana Perlu Dana Besar Teman-teman Kegiatan Yang Melibatkan Banyak Orang Lalu Pertanyaannya Adalah Dananya Dari Mana Kemudian Lagi Teman-teman Petani Plasma Katanya Ini Binaan Korporasi Besar Itu Mendukung Perpanjangan Masa Ini Juga Perlu Diselidiki Nah Oleh karena Itu Teman-teman Saya Punya Pandangan Kalau Oligarki Kuat Maka Ini Bisa Mengubah Segalanya Bahkan Konstitusi Pun Ini Bisa Dilubah Apa Itu Oligarki Oligarki Adalah Sebuah Pemerintahan Yang Dikuasai Oleh Sekelompok Kecil Misalkan Keluarga Kemudian Pengusaha Dan Kroni-kroninya Ini Oligarki Dan Ini Yang Selalu Disindir Oleh Para Politisi Oligarki 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 Dan Ini Sangat Berbahaya Teman-teman Seperti Yang Terjadi Pada Kelangkaan Minyak Goreng Kenapa Bisa Terjadi Seperti Itu Ya Karena Minyak Gorengnya Diekspor Karena Di luar Negeri Sana Kebutuhan Cukup Banyak Dan Harganya Cukup Baik Maka Diekspor Minyak Kesana Yang Terjadi Ada Kelangkaan Semua Itu Ada Kaitan Dengan Pemodal Atau Oligarki Disini Jadi Itu Teman-teman Terkait Pandangan Dari Mas Sinton Pasar Ibu Supaya Ini Ditintak Lanjuti Oleh Kejaksanaan Agung Adakah Korelasi Antara Ekspor Minyak Goreng Yang Di Dalamnya Ada Korupsinya Itu Sebagai Dananya Untuk Fundraising Untuk Mendanai Wacana Perpanjangan Masjabatan Presiden Dan Perundahan Pemilu 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh